Ya, saudara serangan brutal terhadap Rafa, Palestina pada 26 Mei 2024 lalu, menunjukkan Israel semakin gelap mata. Dunia seolah mulai kehabisan langkah untuk menghentikan kebrutalan Israel itu. Atas tragedi memilukan tersebut, masyarakat kota Jambi yang tergabung dalam ormas-ormas menggelar aksi unjuk rasa di Monumen Tugu Juang pada Minggu 9 Juni 2024. Mereka menyuarakan beberapa hal. Berikut ulasannya untuk Anda. Nasib 2,3 juta warga Palestina di jalur Gaza kiam berada di ujung Tandu. Tanah Rafa, selatan jalur Gaza, tempat pengusian akhir warga Palestina, bergetar hebat akibat serangan udara Israel pada Minggu 26 Mei 2024 malam. Serangan tentara Israel yang menyasar kamp pengusian Tel Al-Sultan itu menewaskan sedikitnya 45 orang dan 249 lainnya terluka. Tragedi pilu ini menambah panjang daftar nama korban masyarakat sipil Palestina akibat kekejaman perang Israel Hamas. Melansir kantor perserikatan bangsa-bangsa atau PBB untuk koordinasi kemanusiaan, total korban jiwa Palestina hingga 27 Mei 2024 bertambah menjadi 36.050 jiwa, sementara 81.026 lainnya terluka. Dunia akhirnya mengecam keras serangan Israel yang dianggap sangat brutal tersebut. Ini terutama karena bom Israel menghantam tenda-tenda pengusian di area yang ditetapkan sebagai zona aman. Tragisnya, serangan terjadi di malam hari. Ketika sebagian besar pengungsi tengah bersiap tidur, serangan menimbulkan korban tewas yang begitu besar. Menyikapi hal itu, hampir 500 warga Jambi yang tergabung dalam berbagai organisasi kemasyarakatan pada Minggu 9 Juni 2024 menggelar aksi unjuk rasa di Monumen Tugu Juang dalam rangka mengutuk kekejian yang telah dilakukan Israel tersebut, serta mengimbau masyarakat Jambi khususnya agar sadar betapa tragedi kemanusiaan di Gaza Palestina memerlukan perhatian dan kepedulian yang serius. Hudi Tamsir selaku koordinator aksi saat diwawancarai awak media menjelaskan secara berapi-api. Kegiatan ini merupakan aksi masyarakat kota Jambi yang tergabung dalam aliansi Ormas-Ormas Denfan. Estimasi masa yang hadir sebanyak 500 orang. Pihaknya mengutuk kekejian tentara Israel terhadap penduduk Gaza Palestina. Hal ini dilakukannya karena merupakan almanat Undang-Undang Dasar RI yang mengatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Aksi aliansi Ormas-Ormas Jambi mendukung solidaritas terhadap Palestina. Kita ingin penjajahan di tanah Palestina segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Maka dari itu kita berkumpul di sini agar sendara kita di Palestina segera berhenti kesensaraannya. Kita ingin menyuarakan rakyat Jambi peduli bahwa rakyat Palestina harus dibantu, harus terus kita bantu mereka agar kesensaraannya segera berakhir. Untuk open donasi kita, open donasi. Open donasi kita pada rekening ikatan da'i Indonesia, Provinsi Jambi. Ikatan da'i pada rekening BSI sebagaimana yang tertera dalam flyer. Pembawaan untuk warga Jambi. Pada warga Jambi, jangan pernah berhenti untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dalam aksi ini, terdengar riuh dan gemuruh pekikan para orator yang silih berganti menyampaikan pesan-pesan tajam serta imbawan kepada masyarakat Jambi. Kegiatan aksi ini sendiri berjalan dengan damai dan lancar tanpa ada insiden apapun karena juga dikawal oleh pihak kepolisian dari Polores Tajambi dan Posek Tlanai. Kegiatan, piralkan melalui media sosial bahwa, ya Allah, benamkan Zionis Israel ini. Tapi, Allahu Akbar.